Kalau kita bicara bisnis, ongkos produksinya tidak terlalu besar kan ya? Ya, ongkos produksi sebenarnya termahal justru di ongkos petik. Di petik. Karena memang tadi banyak sekali durinya, kemudian harus petik manual. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih ini lagi. Silahkan Pak Randa. Kalau upah pemetik di saya itu dalam satu hari kerja wanita, lebih kurang 5 jam bekerja itu Rp30.000. Rp30.000 itu mereka rata-rata mendapat 2-3 kg. Tergantung pohonnya di blok mana mereka panen. Kalau di blok yang produksinya tinggi, mungkin produksinya pendapatannya bisa lebih tinggi. Nah, kalau kita pakai asumsi angka 2-3 kg per HK, berarti kos petiknya saja sudah Rp10.000-Rp15.000 per kilo. Tapi kalau biaya perawatan, ongkos perawatan, itu tidak lebih dari Rp5.000-Rp10.000. Jadi saya membuat patokan HPP saya sampai siap kirim itu lebih kurang antara Rp20.000-Rp25.000 per kilo. Anda liman segar. Kira-kira seperti itu. Saya itu kalau beli anda liman itu kan enggak di semua tempat ada, tidak di semua pasar tradisional ada. Jadi saya bisa cari itu di pasar, di supermarket, supermarket-supermarket besar beberapa ada. Atau kalau misalnya beli di marketplace ya, itu beli online itu sekitar Rp30.000-Rp100.000 per ounce. Artinya satu kilo itu sekitar Rp300.000 ya. Luar biasa ya. Itu kalau yang ke Jepang seharga itu kah? Kalau kita bisa dapat yang fresh tadi, itu saya menghitung sekitar, kalau dirupiahkan sekitar Rp700.000-Rp800.000. Hanya memang problemnya tadi itu yang belum ketemu. Bagaimana membuat dia tetap segar sampai ke sana. Tawarannya seperti itu. Ada beberapa sih ya yang pernah saya dengar juga orang-orang memberi tips kalau misalnya untuk kita yang konsumsi di rumah itu anda liman itu masukkan di satu tempat misalnya tupperware gitu ya, kering. Pokoknya dalam kemasan kering, kemudian masuk di kulkas dia akan bertahan lama. Karena kan sebetulnya seperti saya baru tahu anda liman itu ada di sini belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini. Ketika dulu, dua puluhan tahun lalu, saya selalu bawa anda liman itu dari Medan. Minta dikirim dari Medan. Maka kita harus menjaganya untuk, karena kalau misalnya salah dalam penyimpanan, dia akan berjamur kan. Dia akan berjamur, jadi ketika mau dikonsumsi itu harus dibersihkan dulu, saya rendeng dulu dengan air panas gitu. Jadi memang betul sekali bahwa pengolahan pasca panen itu sangat penting ya. Penanganan pasca panen itu sangat penting. Tadi ada pertanyaan untuk PH dan ada pertanyaan tentang PH tanah. Kemudian sekaligus aja mungkin dijawab, tadi ada, saya lupa, tadi siapa Pak? Ini yang bertanya, apakah jenis dari anda liman yang ada di Simalungun dengan yang di Toba itu berbeda? Atau sama tidak? Ya kalau dari beberapa teman-teman ya, jadi ada beberapa, saya sebutkan cultivar lah dulu. Cultivar artinya belum dirilis sebagai paritas resmi. Ada beberapa jenis. Tentu paritas ini sejauh ini akan mempengaruhi, berbeda dalam hal morfologi tanaman, atau bentuk tanamannya, pola percabangan itu agak berbeda. Jadi ada kemudian dari ukuran buahnya. Ada buah anda liman yang tangkainya rada panjang-panjang, saya nggak tahu cultivar apa kalau di daerah Toba sana disebutkan. Kemudian ada yang dompolan buahnya itu pendek. Nah dari situ juga sudah agak berbeda. Nah apakah ini sudah bisa disebut sebagai paritas? Nah itu mestinya orang-orang yang lebih ahli di bidang pemulihaan tanaman lah yang akan menentukan nantinya. Tapi sejauh yang saya lihat, dua jenis sumber bibit yang saya lakukan di Ciwede, yaitu dari Raya dan dari Lintong tadi, hanya di bentuk dompolannya. Saya belum bisa memastikan apakah itu paritas yang berbeda atau paritas yang sama, hanya karena tampilannya mungkin bisa berbeda saja, respon ke lingkungannya. Jadi sejauh ini saya belum bisa mengatakan ini paritas apa, gitu. Itu yang belum bisa saya tentukan, kira-kira seperti itu. Oke, di sini tadi ada sekelebat ya, saya lihat pertanyaan atau penjelasan dari Kak Rosganda dari Bogor. Silahkan Kak Rosganda, mungkin mau sharing apa, silahkan Kak Rosganda. Selamat siang Kak Rosganda. Oke, sambil menunggu Kak Rosganda, mungkin nanti kalau mau ini silahkan angkat tangan Kak. Kemudian yang lain Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Togar Marpaung, ada yang mau ditanya? Ya, silahkan Pak Togar. Ya, silahkan Pak. Terima kasih Mbak Ila. Ya, sama-sama. Saya tunjukkan ke Pak Andreas. Tadi juga ada teman yang tanya, biaya bibit perpohon berapa Pak? Yang kedua, pertanyaan kami, tadi Bapak bilang bahwa di Civindai itu 400 meter di atas permukaan laut. 1.400, Pak? Berarti di bawah 1.000 meter di atas permukaan laut tidak bisa berkembang ya? Ini Anda, menurut Pak ya? Minimal harus minimal 1.000 ya? Ya, pengalaman saya seperti itu. Ya, percobaan yang saya lakukan di ketinggian 700, 800, 900 di Kabupaten Bandung, itu gagal Pak. Jadi dia tumbuh di awal, tapi ketika mulai berbunga, mulai mati gitu. Baik. Pertanyaan ketiga, Pak. Mungkin ada baiknya Bapak juga analisa di lab, kira-kira kandungannya apa saja. Selain penyedap rasa, mungkin ada mineral atau yang untuk kesehatan sehingga kita-kita ini lebih semangat untuk menanam anda liman ini. Ya, kira-kira ada yang begini, Mbak Ila, pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Togar. Betul sekali, Pak. Saya setuju sekali dengan usulan Bapak. Karena saya juga sebetulnya, selain untuk penyedap, Pak, apalagi ya ini, tapi yakin pasti ada yang kita belum tahu ya. Pasti mungkin untuk bahan farmasi ya, bahan obat-obatan, bisa juga mungkin untuk kosmetik gitu. Kita belum tahu. Mudah-mudahan akan ada penelitian-penelitian ke arah sana. Kemudian untuk yang apa tadi, yang untuk budidayanya, coba silakan, Bang Andreas. Ya, pertanyaan dari, terima kasih, Bang Buru, Marpao. Untuk harga bibir, memang saat ini saya menghitung real cost-nya ya, real biaya. Per stack yang saya hasilkan itu lebih kurang di angka Rp15.000 sampai Rp17.000. Sampai dia siap tanam. Ya, terima kasih. Dengan keberhasilan seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, kemudian kalau dengan yang cangkokan, itu sebenarnya lebih murah. Hanya lebih boros di bahan tanamannya. Sehingga satu pohon induk itu hanya bisa beberapa puluh batang yang bisa kita lakukan pencangkokan. Itu dia. Kemudian kalau untuk harapannya tadi untuk meneliti apa yang terkandung dalam penelitian ini, ya mungkin bukan kapasitas saya. Karena saya ini benar-benar murni penelitian, petani yang cuma iseng-iseng saja belajar, dan belajar terus berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi, tidak dalam kapasitas saya, baik secara finansial maupun secara kemampuan untuk meneliti itu lebih jauh. Tapi kalau ada rekan-rekan yang mau bekerja sama untuk melakukan penelitian, ya saya siap untuk membantu, memfasilitasi. Karena begini, Pak Andreas, ada pengalaman teman waktu COVID yang lalu, dia coba digiling itu Andaliman, dia minum, kopinya sembuh. Jadi, kita menduga ada unsur misalnya antivirus atau antibakteri di dalam Andaliman, Mungkin karena Bapak sudah mendekuni budidayanya, kenapa enggak sekalian ke hilirnya, kan begitu Pak? Supaya, itu mantap, gitu. Jadi, orang-orang... Kebetulan saya juga penyintas COVID, sekeluarga kami kena COVID, jadi pada saat isolasi mandiri, terapi yang kita lakukan, kita makan Andaliman yang segar. Karena ketika kita kena COVID itu memang betul-betul hilang rasa, ya saya logikanya kalau makan Andaliman ini, makan makin lahap, gitu. Dan dengan makan menggigit Andaliman, termasuk anak saya yang masih SD, itu kita minta untuk mengunyah Andaliman segar, puji Tuhan kami lolos dari COVID itu. Nah, ini sebenarnya diskusi saya dengan dosen saya sebelumnya tahun 1996, kenapa saya betul-betul terobsesi dengan tanaman Andaliman ini. Beliau hanya sebutkan, kamu kan orang Batak, kalau makan pakai sambal Andaliman mungkin tambahnya sampai tiga piring, gitu. Coba apa yang mempengaruhi itu, gitu. Nah, mungkin ini bahan yang sangat berguna untuk orang-orang yang baru sembuh dari sakit, sehingga recovery-nya bisa cepat karena nafsu makan-nya bisa naik, pulih kembali. Nah, itu saya yakini. Cuma mudah-mudahan ada peneliti yang lebih lanjut lagi, meneliti kandungan apa yang terkandung di dalam Andaliman ini, sehingga dia lebih, apa namanya, bisa menjadi, meningkat, dari tanaman perempah menjadi tanaman fitoparkar. Oke, sudah jelas ya Pak Togar Marpaung. Terima kasih Pak, partisipasinya. Bapak, saya tahu Bapak sering sekali hadir. Senang ada Bapak. Kemudian, iya, tadi itu ya, pasti ada, kita yakin. Dan memang itu tadi betul bahwa memakan Andaliman itu menambah selera makan. Untuk Pak Parlin, sebentar ya Pak ya, ini ada satu tadi, apa namanya, tadi Bang Andreas sudah jelaskan juga bahwa di budidaya itu tidak perlu pohon naungan, tidak perlu tumpang sari dengan yang ini, tanaman-tanaman yang untuk pelindung, karena ada pengairan. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana sistem pengairannya disiram secara manual atau dialiri? Bisa dijelaskan Bang Andreas? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau di kebun kita, kebetulan saya mengusahakan air, kebetulan kebunnya kan bentuknya berbukit gitu, bergunung ya, sehingga posisi bak air saya itu saya usahakan di tempat yang tertinggi. Di tempat yang tertinggi, kemudian ke setiap barisan tanaman itu saya buat selang. Ya, prinsipnya seperti melakukan drip irigasi lah, atau irigasi tetes. Tapi pada tempat-tempat tertentu yang tidak efisien dilakukan irigasi tetes, kita lakukan penyiraman manual dengan selar. Seperti itu. Yang penting terjaga kelembaban tanah dan sumber air tercukupi untuk kebutuhan tanaman. Nah, tentu ini kan kaitannya, kalau ditanya model irigasi seperti apa yang paling cocok? Ini kalau saya menjawabnya, ya yang paling cocok dengan kantong saya lah, kira-kira gitu. Mana yang paling murah itu yang saya lakukan. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk seluas sekian hektare ya Pak ya. Ini ada lagi, ini pertanyaan dari Freddy Ginting. Freddy Cruz Ginting mungkin ini ya. Sahabat saya ini. Saya mau tanya mengenai durian andaliman. Duri andaliman ya maksudnya ya. Durian atau durian andaliman? Itu sebaiknya dibuang atau bagaimana? Duri ya maksudnya ya mungkin ya. Duri yang di pohon itu ya. Kan di pohon andaliman itu banyak sekali duri. Apakah duri-duri itu disiangi, dipotongin, atau bagaimana? Silakan Bang Andres. Ya, terima kasih Bang Freddy, Bang Fiat. Ini senior saya ini. Oh ya, benar ya Fiat. Ini ya Fiat Ginting. Terima kasih Fiat. Durinya tidak kita bersihkan, kita biarkan saja. Selama proses pemetikan panen juga kita biarkan. Sehingga kalau kita bersihkan ya kosnya terlalu mahal. Memang aman buat pekerja, tapi biayanya menjadi sangat mahal. Kecuali ketika kita mau melakukan perbanyakan mencangkau. Durinya kita buang dulu, sehingga kita memudahkan untuk mengupas kulit kayu yang akan kita cangkau. Seperti itu, Bang. Tapi kalau untuk, itu tadi kan kalau untuk keperluan cangkok. Tapi kalau misalnya untuk keperluan supaya pemanenan mungkin tidak merepotkan dalam pemanenan, itu tidak ya? Tidak, tidak kita lakukan. Di awal saya waktu mau mengajari pekerja pertama kali, mereka kan takut ya, 2018 awal itu takut. Waduh, durinya lebih dasyat daripada duri bunga mawar gitu. Nah, kami bersihkan satu persatu durinya, baru dipetik. Ya, ujung-ujungnya longkos petiknya sangat mahal, hampir sejuta sepohon. Eh, se kilo. Ya, ini sudah tidak wajar. Sehingga mulai kita latih pemetik untuk teknik memilihnya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, nanti durinya itu arahnya ke arah yang sama. Ke arah yang sama. Nah, sehingga dompolan buah itu kita ketik searah dengan arah runcingnya, durinya itu. Nah, pemetik sudah mulai, pemetik kita sudah mulai tahu gitu, teknik-tekniknya. Kalau dilawan arahnya, pemetiknya itu, dia pasti akan kecucuk durinya, di durinya itu. Tapi pengalaman selama ini, meskipun sudah sangat hati-hati, tetap aja dapat bonus kecucuk gitu, Kak. Ya, hanya buat pemetik yang sudah lebih ahli, ya bonusnya tadi sedikit lebih berkurang lah, kira-kira gitu. Jadi, layak juga ya, karena harganya juga cukup mahal ya. Jadi, memang harus effort benar-benar dalam panennya.